Hai mobilnya mobilnya pakai mobil udah seneng banget ini nggak usah diajak ke Reoni malu-malu in kamu apa-apaan siwin apa-apanya mending kamu pergi dari sini mending kamu pergi sana-sana kamu juga cocok sama putri baik baik ya kamu minta maaf baik hai 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 dari tadi nungguin Windy nggak datang-datang lagi ngapain sih ngajak ketemu di sini padahal kita kan ngadain-dain-dainnya di cafe malah disuruh nunggu tengah nggak gini di alun-alun nggak jelas banget mana kadang temennya lagi aduh Windy Windy dari dulu memang nggak pernah berubah ya jangan-jangan enggak pernah onteng eh apa saja kalau lima menit lagi nggak datang aku berangkat duluan ke cafe lagi-lagi aku kayak gini cuma tolak toling lihat orang jalan doang kalau aku bawa pacar gitu kan eh mesti kiri guna nggak lama nungginya tuduh duduh suhu sukanya winti itu ah udah jalan ini bilangnya Nunggu di sini aku udah telatnya padang oh ini fit kamu kebiasaannya Ya sorry-sore sorry 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 dari dulu bukan mau kerja David ya meskipun aku udah dari tadi tahu nungguin kamu kamu semangat banget gini sih biasanya kamu juga telat yang namanya juga reonnya kangen sama temen-temen gitu loh kangen bisa aja kali aku juga semangat mau datang ke reon ini sebenarnya Fit gimana ya pasti temen-temen pada glow up kan Fit lama gak ketemu pasti udah tambah maaf dan kita-kita ya di sini apa David masa kamu masih semangat sih aku males banget nih mau dateng dia mau gimana lagi punya juga reoni apalagi aku kan itu apa si cowok itu Putri ya aku kan udah lama gak ketemu sama Putri ya terus ngajak ketemu sama Putri kalau gak ada pelunan gitu loh ya kamu mau punya apa kamu ketemu sama si Putri kamu bakal ditulak lagi Fit kamu gimana sih kok pede banget oh iya kamu ngapain nyuruh aku nungguin di sini ya kan ada hubungannya kita kan mau ke cafe acara kan di kamu oh iya aku lupa bilang kenapa aku itu kamu tahu kan si Putri udah punya pacar nah pacarnya itu punya mobil iya jadi biar kita nggak kelihatan desa banget kita kayak masih kelihatan dulu up juga lah ya jadi kita juga bisa turun di mobil ikut pacarnya Putri itu dan jalan-jalan di sini gitu iya emang kamu gak mau apa-apa kayak gini sebenarnya aku antara seneng gak seneng yang arti sih tapi emang kamu ya senengnya kita ke reuni pakai mobil tapi gak senengnya mas aku mau lihat Putri bermesraan udah deh Fit kamu tuh gak usah ngarepin Putri lagi kamu tuh gak punya apa-apa tahu Fit kamu kerja aja enggak juga perasaan tahu kan Putri pacarnya punya mobil pasti pasti kalah lama kamu juga perasaan kok ya udah kamu harus move on banyak cewek lain di luar sana kamu cari yang mau sama kamu aja jangan putri kamu ketinggian David aku harus ngomong belak-belakan biar kamu sadar aja nggak apa-apa kan maksudnya baper ngomongan kamu lama-lama ngaselin sih kamu 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 kan temen aku jadi aku sih juga sama kamu kalau jujur dong jadi cewek habis-habis kamu nggak ada nggak ada kapok-kapoknya sih Fit masa Putri udah kayak gitu udah nolak kamu mentah-mentah kamu masih aja mau harga diri Fit tolong dong meskipun kamu tuh orang nggak punya tuh udah nggak sabar eh kalau kita sana ya kan ke acara rewani baca anak-anak tuh patungan kamu ada uang nggak aku nggak ada uang aku habis pinjem mata tangga buat persiapan aja biar kelihatan miskin-miskin amat sejuta cukup nggak sejuta cukup nggak bisa dong ya pagi sekalian ya Bang sama kamu dulu eh kamu pikir kamu yang mau bayar hutangnya ya ya enggak aku bayarnya ke kamu yang penting aku sekarang kalau anak-anak minta patungan aku bisa bayar gitu ya ampun sih kamu jadi cowok tuh kayak persiapan gitu loh dari jauh-jauh hari jangan berikan sama aku terus persiapan apa kalau aku nggak kerja nih duit Rp5.000 Rp100.000 cukup gimana dong nanti kalau anak-anak minta patungan Rp300.000 gimana ya udah pegang kamu dulu nanti kalau ada yang peonis apa sih ini pasti yang yang ada ini yang traktir David Masa iya kita biar sendiri yang ada in dong yang ya mau nggak aja ya kita nggak diminta patungan gitu aja tapi katanya sih ada yang nanggung gitu loh Iya itu tuh iya iya masa orang lain sama temen-temen nggak bilang kalau yang nanggung itu temen kita gitu loh makanya jadi udah nggak usah dipikirin itu yang yang harus dipikirin sekarang kamu harus persiapin diri ketemu putri dan pacarnya ya bentar lagi pasti keren banget sih pacarnya itu turun dari mobil sama putri berdua di depan eh juga pakai sopir loh katanya bener kayak kayak banget kan berarti kayak bos-bos dong ih kalau udah kalau udah punya sopir sendiri berarti udah bos besar tuh bos besar tuh namanya punya perusahaan kalau enggak anak-anaknya orang kaya biasanya kayak gitu harus dikawal terus ya ini udah ada bodyguardnya putri enak banget enak banget pasti seneng banget tuh duit dimana-mana beramburan orang kaya kan enak aku bisa gandeng putri itu kamu tuh sendiri jadi saya makanya putri kok malang aja ke tempat kayak gitu bukan yang tempat rewani ya di kafe ini kamu kok ngajak ke tempat ini apa acaranya bukan di tempat ini ya aku masih mau ketemuan sama temen aku tadi katanya sih janjian disini dia kan mau ikut juga sekalian tuh naik mobil bareng kita oh berarti temen kamu tuh nggak bawa kendaraan gitu Iya jadi aku ajak bareng aja gitu loh biar biar barengan katanya sih katanya sih ngajak nggak tahu ngajak siapa pokok dia ada temannya juga Oh emang siapa sih kan kalau misalkan temen SMA pastikan aku tahu juga itu loh Windy si Windy Oh Windy kamu kamu yakin mau ajak Windy bareng sama kita soalnya ya jujur Windy itu dari dulu nggak pernah care sama aku aku nggak paham aku punya salah apa sama Windy dan aku jujur aku nggak pernah ngerasa ada masalah sama dia cuman dia setiap kali ketemu sama aku dari dulu ya cuman nggak tahu sih sekarang dia itu selalu nggak enak sama aku gitu ya udah deh Mas lupain ya kalau aku sih ngelupain udah ngelupain cuman ya nggak tahu kalau kalau si Windy itu masih tetap atau enggak itu ya semoga aja Windy itu enggak kayak dulu gitu lagian itu masalahnya kan udah lama kita kan udah lama banget nggak ketemu mereka jadi mungkin dia udah berubah ya semoga aja cuman eh gimana ya cuman aku nggak yakin siswanya ya udah kan aku tahu banget tuh si Windy aku juga denger dari temen-temen yang lain dia kayaknya sekarang tambah parah gitu ya siapa tahu mereka ke kita beda gitu kan Iya sih ya udah eh kita mau ketemu dimana kita nunggu di sini atau mau ketemu di mana mending kita sambil nyari di sana Oh ya udah kalau gitu dan kalau gitu kamu tunggu disini dulu ya nanti sekalian bareng sama temanku juga sama temennya seputri kamu kalau misalkan masih mau cari ngopi ngopi aja dulu ya mending maksudnya saya tunggu disini aja karena kan gak kira lama ya cuman iya sih ya udah kalau misalnya kamu menunggu sini tunggu sini aja aku mau langsung berkat di sana ya baik Bos tungguin ya Yan iya oh iya eh Windy itu tahu enggak kalau misalkan aku itu pacaran sama kamu enggak tahu mas beneran enggak tahu iya kan aku enggak pernah cerita sama dia lagian aku sama dia gak akrab-akrab banget sih jadi jarang komunikasi gitu ini aja karena ada cara dia ngecet aku jadi minta tolong buat hari bareng bareng gitu Oh aku kira dia krab sama kamu soalnya apa ya aku jujur ya aku males banget sebenarnya buat ketemu sama sini ini aku males buat ribut gitu dia setiap ketemu sama aku pasti cari cari ribut terus Emang kamu punya masalah sama Windy Iya enggak ada sih aku nggak pernah punya masalah sama dia tapi kalau enggak ada masalah kenapa kamu males ketemu sama Windy apa jangan-jangan kamu pernah deket sama Windy lain aku deket sama orang ayo bohong kan beneran serius sumpah aku nggak pernah deket sama Windy dia aja ya udah deh aku jujur nih sama kamu sekarang aku nggak pernah deketin Windy dan aku enggak pernah apa ya aku ada hubungan sama Windy jadi sebenarnya Windy dulu itu pernah deketin aku cuman karena enggak pernah aku respon dan enggak pernah aku ladenin akhirnya Windy itu buat-buat omongan sama temen-temen yang lain dia bilang kalau aku gangguin dia padahal aku enggak pernah cek Windy dan enggak pernah enggak deketin Windy gitu loh tapi faktanya diputar balikan sama Windy seolah-olah aku yang deketin dia gitu loh makanya aku males banget dan dia anehnya juga aku udah apa ya agak peduli banget nih dia mau ngomong apa sama temen-temen yang lain aku nggak peduli karena aku nggak peduli dia marah dan dia apa ya setiap ketemu sama aku selalu nggak enak selalu ngata-ngatain aku padahal dia yang yang buat salah dia yang marah gitu loh aku juga apa ya males sebenarnya buat ketemu gitu tapi ya karena kamu yang mau ketemu sama Windy ya udah nggak apa-apa sekalian biar tahu juga dia kalau misalkan aku udah punya pacar gitu tapi itu kan udah masalah lama kayaknya sekarang sih ya nggak bakalan inget-inget lagi tapi kamu ikhlas nggak nih nganterin aku ketemu Windy ya ikhlas lah kalau misalkan aku nggak ikhlas nggak mungkin aku jalan ke sini sekarang cuman nanti pasti nih ya Windy biasanya tuh selalu buat omongannya jadi tolong kamu jangan dengerin aku katanya Windy Windy mau ngomong apapun tentang aku itu semuanya pasti bohong kalau nggak percaya coba deh nanti kamu dengerin sendiri nomornya Windy tapi semoga aja ini udah berubah ya udah sih nggak usah diladenin semangat mereka mau ngomong apa yang penting aku cuman percaya sama kamu ya udah kalau gitu Oh ya ini jenjengnya kamu di tempat yang mana nih itu tuh tempat duduk yang sebelah situ tuh itu Oh itu Oh ya udah eh gini aja deh kamu duluan ke sana ya aku mesti mau ke toilet dulu habis itu aku langsung sana tapi jangan lama-lama Iya beneran aku cuman ke toilet buat ini kok bentar jadi jangan lama-lama ya janji udah pokoknya kamu jangan bilang putri kalau aku belum punya pekerjaan dan aku nggak punya segalanya lah istilahnya ngomongin aku bilang apa aku ngomongin nanti kalau misal faktanya kelihatan aku juga yang kena aku yang tanggung jawab semuanya mana ada kau tanggung jawab kamu tuh jawab ayah tahu nggak 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 punya nyali wih cakep banget sumpah ya tahan 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 Hai kamu lama nih nggak ketemu Iya tahan 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 fit sini dong kalau udah fit iya nggak apa-apa ya aku ngajak david nggak mungkin David ya aku juga tanggung jawab kamu di depan putri sorry aku David emang kayak gitu kan tadi dulu kamu tahu sendiri Iya nggak apa-apa aku tahu kamu itu sama pencetnya Oh iya pacar aku ya pacar kau mana enggak aku enggak nggak dikaliin sama aku nih ini pacar ya ampun kamu tanya gitunya sih ya Cuma mastikan doang takutnya ya aku lebih kaya daripada pacar kamu gitu loh kan nggak pentingnya kayak gitunya Fit beneran tinggong penting laput ya udah ya udah udah terserah kalian pacar aku masih ke toilet sebentar 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 lagi nyusul ke sini ke toilet apa malu yang ketemu aku Hah takut kalahkan kamu gimana sih Udahlah kamu diam aja enggak kau teman aku kesini pacar kamu sama David ini gimana pasti jauh kan ya jauh di bawah aku in putih aja pun kamu tahu sendiri aku dari dulu tuh suka banget sama kamu 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 tahu enggak pertama kamu masuk sekolah udah jatuh hati pada bandangan pertama dan sampai sekarang aku masih menyimpan perasaan itu apa sih udah lah Fit aku sudah punya pacar Iya bener nih nggak mungkin juga usah kamu disimpul nggak mungkin kamu jadi perebutnya ini udah-udah kan kita sekarang temenan udah gak usah bahas masalah perasaan apa sih sebenarnya David udah ngungkapin ke kamu dan kalau dari dulu dia suka sama kampung ya aku tahu aku tahu tapi kan sekarang udah punya pacar Iya tapi dari dulu kenapa kamu tolak si David aku tahu sih kenapa Udahlah kamu jangan ngompor-ngompor yang kayak gitu dong aku tahu pasti pacar kamu sekarang kan katanya kayak ya punya mobil punya sopir David kamu pasti nggak pandang kayak gitu kan gini gini put ya mohon maaf nih karena aku udah selalu jujur sama kamu karena mendam perasaan itu tanpa diungkapkan dibaratkan hati itu di saca dengan pedang tahu nggak ketika aku sudah win kamu tuh diam kamu jangan kecokin aku tahu enggak enggak aku aku berusaha untuk jujur banget udah kalau Putri kamu tuh baik banget sih Fit dia udah tergila-gila sama kamu put jadi kayak gini jadinya ini gara-gara kamu pun jadi kayak gini Davidnya sudah tahu kalau kamu udah punya pacar dan aku sekarang pengen tahu pacar kamu itu siapa ya dan bener apa enggak dia itu punya mobil dan pakai supir ah soalnya aku juga gak pernah kelihatan tidak punya segalanya dan ya mungkin dia itu cuma berbohong bisa aja tuh Put bisa-bisa mobil rental kemudian temennya dijadikan supir untuk sementara waktu ketika ketemu sama kamu dan ini momen yang paling berharga kenapa bener put kamu ya Reoni ini satu tahun satu kali ya gini deh kamu udah lama sama cowok itu eh lumayan sih agak lama gini dia jago nih punya tuh enggak yang banyak loh cowok-cowok yang modus cuma sama cari orang cantik kayak kamu nggak bisa dihilangkan dari bayang-bayang aku ketika Putri tersenyum rasanya menyesup banget kamu dari dulu tetap lebay sih enggak lebay put ini kenyataan ya ampun kamu dibalatkan manggis yang manis lebih manis senyuman kamu beneran put lucu ya tapi tapi benar nggak but kamu tuh pengen sekali ngerespon apa yang udah kita cina buat kamu gitu put ini put aku sekarang udah punya segalanya nah mendingan tinggalin cowok kamu yang belum ya bisa membahagiakan kamu kalau aku tuh ya selain aku kumaris aku tuh waduh kamu bahagia kamu muris banget kan muris banget makanya arungi dulu hati aku ketika kamu tuh pengen tahu sesuatu kamu pasti bahagia deh put kalau misal sama David nih gimana nggak putusin bangka ya enggak lah harus lah nggak mau betul nggak mau ya udah aku pengen tahu cowok kamu ya udah ternyata lagi kalau semoga punya segalanya kamu pilih aku ya ya nggak mungkin dong ya mungkin dong ya kalau misal misal dia nggak punya segalanya kamu pilih David kan yang dijadinya kebahagiaan put iya ini ibu ya nggak mungkin lah masa cuman gara-gara nggak punya apa-apa aku ninggalin dia iyalah put kamu pikir kamu bisa makan pakai duit apa kalau nggak punya apa-apa David bisa kasih kamu sehari 5 juta ya put ya bisa tapi kalau udah jodoh itu rezeki pasti mengalir aduh kamu ini polos banget sih pikirannya ya harus bersama atau nggak harus pakai komplit sama duitnya nggak apa-apa kalau aku tetep berjuang nah bener apa kata orangtua sebelum janur kuning melengkung aku masih punya kesempatan buat milikin kamu iya kan put kan jaduh nggak kemana kan gini ya fit ini berjuang buat kamu gini ya fit ini Rioni kan satu satu tahun satu kali jadi tuh aku minta tolong kamu jangan ngehancurin acara ini gitu loh galaput aku kan udah bilang sama kamu aku nggak punya perasaan apapun sama kamu dari dulu dan sekarang kan sudah dia punya pacar mau sekaya mau kaya atau enggaknya pacar aku itu ya urusan dia lah yang penting aku menerima dia padanya gitu padanya makan tuh padanya sekarang itu yang butuh uang bukan apa adanya emang kamu beli segalanya pakai apa adanya enggak kan pakai sayang pakai cinta enggak sama punya toko tahu enggak enggak iya kan kita ya gini kalau sombomannya ya Reoni ini bisa mau tuh ini ini pacar aku yang aku maksud Oh jadi pacar-pacar kamu bayu ini bayu keceloh ini jadi pacarnya loh pun kamu nggak salah milih ya aku juga nggak tahu kalau bareng sama David baru ketemu barusan emang kamu pakai pelet apa bisa udah memikat hatinya Putri iya baik jadi mereka belum tahu jelas kamu juga punya apa-apa aku udah bilang sama mereka kalau punya pacar tapi mereka nggak tahu kalau pacar aku itu kamu kamu udah ditipu dia nggak mungkin punya sopil terus punya mobil hebat deh berarti selama ini dia nipu kamu sejauh ini udah lama pacaran sama dia baru tadi kan bilang sama kamu aku males banget ketemu sama perempuan ini ya apalagi aku aku juga nggak nyengkep mereka kayak gitu aku kira mereka sudah berubah nggak ini kan yang terbaik juga buat kamu tadi ya harus belak-belakkan ya sama David ya tuh latur putri melebihi dari orangtua putri orangtua putri aja orangtua putri nggak bakal tahu juga pasti bakal ketipu sama kamu karena kamu yang turun dari mobil itu semuanya langsung terpesona ii orangtua padahal nggak punya apa-apa kamu yang nggak mau apa-apa dia anaknya bahagia tapi kalau bahagia dengan cara menipu kamu tuh dosa banget tahu enggak enggak bye bye kasihan putri tahu bye kamu dari tadi kok berdirinya enggak bisa dihati-hati sakit sakit pinggul atau sakit hati enggak ini David biar putri melihat ngebandingin kalian berdua kalau David itu lebih cocok daripada kamu aku nanya sama David tapi kenapa kamu yang jawab ya jadi sahabat aku oh sahabat kamu iya sama kalian berdua ini emang sama dari dulu emang kayak gini padahal win aku nggak pernah merasa ada masalah sama kamu aku nggak pernah merasa punya salah sama kamu tapi kenapa dari dulu sampai detik ini pun kamu masih tetap sikapnya sama aku setiap ketemu sama aku selalu bikin suasana nggak enak kebangetan sih kalau kamu nggak tahu salah kamu apa-apa ini aja deh aku terus terangnya sama kamu aku juga lagi enggak ngomong sama putri kamu buat-buat omongan sama temen-temen yang lain kalau aku yang deketin kamu dan kamu nggak mau padahal kamu lakukan ih enggak fit enggak kan fit enggak i norak banget mana ada cewek kayak aku mau deketin si Bayu apalagi putri kan heran nih pasti kamu kamu godain putri banget ya juga tahu masalahku sama Windy kamu nggak usah bohong sih emang itu kenyataannya tahu kamu seling ngejar-ngejar Windy nah sebelum kamu pacaran sama dia oh sorry kamu bilang aku ngejar-ngejar Windy sekarang aku udah punya pacar nah putri ini pacar aku pasti bangga banget kan kamu dapat putri ha putri kalian itu nggak bakal jodoh kalian nggak cocok jadi soulmate tahu nggak jelas aku bangga dapetin dari pada aku dapetin nenei lebih kayak kamu eh dari labir kamu bilang udah-udah mat nggak usah diladenin put kamu jangan terlalu polos ayo dong buka cakra kamu nih masih ada David disini ini tapi lebih jelas karirnya daripada dia kamu tahu kamu latar belakangnya dia itu buruk banget Hah ya waktu sekolah dia itu makan aja bawa dari rumah bukan jajan di sekolah kayak gerupuk doang lagi tapi itu kan dulu bukan yang sekarang sekarang pasti tetap nggak mungkin orang yang dulu miskin terus sekarang tiba-tiba kayak punya sopir kayak gini nggak mungkin kalau dari latar belakang yang buruk aku heran sama mereka berdua dari dulu mereka berdua suka ikut campur sama orang lain kalau gini masalahnya penting kita ikut campur cari masalah sama orang lain cari masalah nggak capek atau kalian ada kerjaan bahkan kalian itu lagi gabut gabut apaan sih kalian nggak punya temen-temen ngobrol ya makanya kamu kalau ada aku ngomong terus nih tadi put kamu akan sadar kalau kita tuh hero buat kamu buat nyelamatin hidup kamu dari orang kayak dia sekalian gini ya yang tahu yang terbaik buat putri itu putri sendiri iya tapi putri nggak sadar sekarang makanya dia bisa pacaran sama kamu dan kamu nggak tahu malu bisa deket sama putri kamu nggak tahu malu dari duluin eh kenapa aku nggak tahu malu bukan karena aku takut sama kamu cuman karena aku menghargai kamu malu perempuan cuman kalau sampai detik ini pun kamu masih belum selesai dengan masalah yang udah selesai ya aku bakalan buat kamu malu juga dulu kamu diem karena kamu malu mau berhenti sama aku sekarang kamu mau berani ngomong karena udah ada putri aku bisa sok keren bye itu pinter membungkus kebusukannya Iya bener-bener tuh itu bayu banget tuh udah-udah kan ada acara kamu bilang aku busuk mulut kamu yang busuk eh kamu aku nggak usah mengalihkan pembicaraan deh ah ya kenapa aku terbongkar rahasia kamu ya udah aku tahu semuanya ya udah kamu tau nggak aja nggak usah banyak omong pasti deg-degan kan dia kan aku cuman deg-degan aja takutnya putri itu salah gaul kalau bareng dengan dengan kalian putri bener bergaul sama kita karena kita sama adu rajatnya sama putri kalau kamu itu dipaksa alasannya ya itu kan aku udah sampaikan sama kamu tapi ya itu alasannya karena Windy ini merasa dirinya itu ya malu gitu ngapain aku harus malu dengan apa yang udah aku punya di sini itu yang harus banget malu kamu bye kamu aku punya pacar senti kayak gini ngapain aku malu sedangkan kamu dari dulu tetep aja nggak punya gandengan win sama nih kayak David ya karena aku cewek mahal gak mungkin aku sembarangan jadi cowok apalagi kayak kamu beda cewek mahal dengan cewek yang nggak laku kalau cewek mahal ini ya dia pilih-pilih dia ngomongnya makin kesini makin kurang aja sih pengen aku obrak-obrik kau mukanya kamu sabar banget sih punya pacar kayak dia dia pasti ngeselin kan tiap hari udah gitu gak pernah kasih duit kamu jangan-jangan pinjem duit ya kalau mau jelas sama putri ya paling putri yang bayarin putri sama putri ya putri kan udah ketipu nggak bakal tahu lah dia putri itu wanita polos tau nggak polos banget ya kasihan baik kasihan wanita polos kalian berdua itu jangan coba-coba buat menodai putri kamu memanfaatkan kepolosan putri ah aku sebenarnya malas nih di sini masa aku udah mulai kebuka belum buat si Bayu ini udah sama orang soalnya nggak cocok dia buat kamu sih mendingan kamu bilang aku aja sih put put oh ya aku lupa kalau David kan dari dulu juga suka sama kamu tapi aku nggak mau sama dah jelas ya aku tahu kamu nggak bakalan mau cuman kamu kan bukan cowok seperti David apa sih yang bisa dibagakan dari David sama mimpi nggak ada kamu kalau ngomong dijaga tahu nggak aku sekarang punya segalanya tahu mobil segalanya tapi kamu nggak punya putri gitu eh David ini tipe semua cewek di dunia ini bukan kamu kamu tuh nggak ada bandingannya dibanding putri ya karena kita temen ya udah berarti kamu nggak mau sama David gak mau sama kamu temen baik nggak mau gitu baik kamu tuh nggak usah balik-balikin gini deh kalau emang kamu yang disini yang malu nggak usah bikin kita malu nggak ngaruh buktikan aja nanti capek-capek doang kamu tuh bawa apa yang dia punya kita buktikan aja ya di daerah sini nggak ada ya udah buat mana nih buktinya kalau dia kayak beneran koordinatonya nggak ngundang mereka berdua gitu kalau kita mah wajib diundang koordinatonya nggak usah ngundangin iya aku sebetulnya males banget deh buat berikut sama mereka daripada aku tetap disini terus aku ngeladenin mereka mending aku tunggu di mobil aja deh ya udah kamu tunggu di mobil aja ntar lagi aku nyusul enggak kok kok mental agak mental kamu kerasnya nggak apa-apa kamu ajak mereka nggak apa-apa yang jelas kalau mereka mau ikut mobil aku ya kasih tahu sama mereka jangan mencari kributan merasa minder ya berdiri di sini ini di spikyka putri kamu memang betapa ih gini kalian tuh tetap mau ikut aku apa enggak sih mobil aku parti di sana warna merah jadi kamu mau pakai mobil kamu atau mau ikut aku mobil akulah udah kamu pakai kalau mobil si bayu masih minjem lah itu ngerental pasti itu pun kalau ada kita buktikan aja ayo Nah iya kita buktin aja kalau dia bener-bener kaya kita mulai sendiri deh yuk ya udah yuk tapi ya inget ya Fit kamu jangan cari gara-gara sama pacar aku ntar lagi acaranya bubar di gara-gara kamu kenapa kalau lebih bikin gara-gara kalau mau pacar sama bayu kita harus bikin gara-gara terus nih 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 kayaknya bus bayu lama sekali nih tapi maklumlah kan sih ketemu sama temannya mungkin masih ketemu kangen tapi ngomong-ngomong daripada aku nungguin disini kalau misalkan bus bayu lumayan lama kayaknya ini bensin mobil udah mau habis mending terlanggi aku langsung ke pembensin aja nih sekalian kan beli roh aku enggak ada nih mumpung mas bayu masih lama yaudah aku mending langsung enggak mau persen aja sekalian beli roh kok ini sofian kemana nih kok tiba-tiba dia nggak ada kalau dia ke warung kopi nggak mungkin dia was bawa mobil tuh sofian ini apa jangan-jangan dia lagi cari makan ya tapi tadi dia bilangnya udah makan ini kemana sih sofian mana HP ku juga ada di mobil lagi ya semoga aja nih si Windy sama si David nggak ikut nih kalau si Windy sama si David ikut dia pasti tambah jadi nih ngeliat aku nggak ada mobil nih aku heran sama mereka berdua mereka selalu cari gara-gara ya Windy itu juga jadi perempuan munafik banget dulu mohon-mohon sekarang malah menghilang si David juga dia nggak punya malu udah tahu putri pacaran sama aku masih aja di dekiting tunggu aja tapi putri nggak mau sama si David tapi lagian putri emang tipenya bukan cowok kayak David sih aku nggak yakin si David kalau sekarang dia udah sukses dari dulu dia kan sukanya kalau nggak nipu ya ngejebak orang sama sama si Windy kayaknya mereka cocok deh kalau nikah nggak tahu tuh anaknya bakalan jadi kayak gimana sikapnya lebih parah mungkin perpaduan antara David sama si Windy biangkirok ini ini yang bener put mobilnya pakai mobil udah seneng banget ya kayak gini putri ini udah jelas penipuan tahu enggak mendingan kamu putusin aja Bayu nah iya pun kamu ditipu kayak gini mendingan kamu pakai mobil aku deh kamu ikut aku dan Bayu gak usah ikut Reoni tapi tadi aku bareng Bayu ada Kak tapi juga mobil lentar udah waktunya iya mungkin jemput mending Bayu ini nggak usah diajak ke Reoni malu-malu ngelaluin kamu apa-apaan sih apa-apanya mending kamu pergi bayu disini mending kamu pergi sana-sana kamu juga cocok sama putri baik nggak putusin deh si Putri kamu tuh nggak cocok sama putri sama kita juga kamu terlalu rendah Bayu nggak sih kamu tuh kamu harus ada diri dong ah makanya yang ya meskipun kamu kamu membengkus sebagus apapun kebusukan kamu pasti tercium juga kebongkar juga nah ini udah benih masih disitu sini-sini kamu tuh nggak cocok put citra kamu yang mau ini jadi ikutan murah karena dia nggak gawin nggak gitu juga dong kamu nggak usah masak banget sih kamu putri ini dia jelas karena aku pacarnya makanya putri itu nggak pantas buat bareng sama kalian ya aku ini cari cewek yang kayak putri lagi bukan kayak kamu ala put udah kebongkar semua kan ini masa meskipun kamu nggak manteput okelah tapi ini udah terbongkar kalau kamu tuh ditipu kamu tuh nggak ada jelasnya di sini eh makanya kamu so-so jadi orang kaya deh depan aku tapi kalau kenyataannya kamu cuma omong doang bursit tahu enggak eh mendingan kamu ngaku apa adanya Iya mending David nih masih fresh masih OKB orang kayak baru orang banyak duitnya Oh ya udah kenapa kamu kenapa enggak kamu aja bacaran sama David Sorry aku tuh terlalu mahal Oh berarti gak sih murahan kita sahabatan Iya maksudnya tuh kita udah teman maksudnya tapi David ngomong yang bener kamu bilang tadi kamu terlalu mahal kamu nggak mau sama David kan makanya kamu nggak mau karena kita teman kamu ngerti nggak sih teman-teman jadi pacar enggak Oh ya udah apa ya mengadang aja deh kalau ngomong ah kamu mengalihkan pembicaraan supaya kita nggak aku bahas kamu kamu jangan deket-deket sama kamu dipegang soalnya yang kira ini aku takut kamu pingsan kalau kamu ngerasain apa yang kurasin soalnya dari tadi kan yang ngomong deket sama Windy sama Davidnya aku gitu karena mungkin orang kaya itu cuma mau cari-cari kesalahan kita biar kita mau pada nggak ngaruh banget baik tahu kamu cuma buang-buang waktu ya udah kalian yang buang-buang waktu di sini aku datang ke sini ya kalian ikut ke sini aku mau balik ini cuma pengen ngebuktiin apa yang Putri dan kamu ucapkan kamu ke sini pakai mobil pakai sopir sedangkan di sini nggak ada apa ha cuma ruput nih ya buktiin dong sama kita lah put bisa bicara dia bakalan bicara kalau kamu itu bohong kok herannya kenapa kita kok bisa punya temen kayak mereka berdua ya mungkin syaratnya udah putus kalian Kak ih put Kak dia nih selain kere ngomongnya ngomongnya ngelantur nggak berbobot sama sekali iya kan gini ya ini bikin-bikin harus di mana-mana nih modelnya gini David tahu enggak yang udah dari dulu ya kaya sayang sama kamu bisa memberikan apa yang kamu mau bisa-bisa nggak ngomong doang eh pokoknya David ini udah nggak laku ya makanya dia maksa-maksa banget sama kamu mending kamu cari yang lain David seribu wanita di luar sana banyak yang ngantri sama aku tapi hati aku udah fit kamu tuh makin lama masuk sama Putri kalau Putri suka nyanyi kayak gini kamu tuh harga dilinya jadi turun ya udah pergi aja dari sini kalian berdua itu lucu ya kita ketawain aja udah ya udah ketawa aja mumpul ketawa sebelum binarang orang yang sosokan punya segalanya punya mobil punya supir sedangkan kenyataannya nol ada apa-apanya nol koma tahu gitu aku nggak ngajak kalian ya kalau jadi kayak gini tahu gitu harusnya kamu nggak usah ngajak dia yang bener kamu ngajak kita berdua kita nggak bakal bikin malu kalau mencari mobil sih mah di rumah banyak iya David mobilnya ada di sana di rumah oke tadi warna kuning sekarang warna merah warna merah kapan sih aku bilang warna kuning dia agak budek gini nih gini nih enggak kamu dengarkan tadi dia bilang warna kuning sekarang udah bilang warna merah gimana tuh kucing mobilnya mana kita pakai supir sepertinya per jam dibayar per jam katanya tadi David sendiri yang markir di sana sekarang udah bilang pakai supir Aduh udah deh bye kalian semakin banyak ngomong semakin kelihatan kalau kalian tuh tukang bohong kenapa kita harus bohong kalau emang tanya ada mana fakta mau kalian ini parkiran kita udah bilang jauh tahu parkiran di sini nggak ada itu warna kuning warna kuning Oh warna-warna kuning ya warna merah kuning sifit tadi iya iya transparan mungkin mobilnya udah gini aja soalnya mobilnya banyak jadi aku lupa warnanya kamu ngurusin mereka berdua mending kita cari tempat lain aja deh kayaknya kita kalau lama-lama disini kita bilang sama temen-temen kalau Putri sama si Bayu kucur ini gak bisa hadir udah beres ya udah kalian jalan-jalan aja mak kesalahan gaji kamu bilang sorry ya waduh kita pakai mobil kita dan ya bisa kalau kalian pakai mobil ngapain kalian masih mau numpang ke mobil aku siapa yang mau ya karena kita mau join aja biar barang datangnya itu aja gausah-gausah nolak dong-gakusah GR udah bilang gausah ikut Putri kamu nggak tahu kalau Putri ini pacaran sama Bayu ini Oh iya jelas karena kalian berdua ngeliatnya gimana yang jalan lebih cocok aku sama Putri kamu tuh udah kelihatan murah banget kalau jalan sama dia kamu juga nggak mau di ngeliatan sama orang-orang seharusnya yang malu di sini kalian kalian dari tadi jadi keributan dilatihkan sama orangnya padahal kalian cuma pengen lupang di sini terus kalian seolah-olah paling kaya di sini dan kalian merasa paling benar di sini Hah kita memang paling bener di sini atau fit kita kalau misal ada baju di tempat reoni kita menyinggau sadar deh lagian kan reoni itu kan ya makan gratis pasti mereka kelaparan yuk kita pergi aja orang yang pacaran di tengah kayak gitu tuh ya Taman kota itu tandanya orang enggak punya uang ah bahannya kayak gini itu pacaran kalau setangga yang gak bermodal gitu di Taman kota kalian jemput kalian kita nggak butuh dijemput tapi aku sendiri yang bilang minta minta jemput di oke 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 aku yang minta jemput tapi kalau misalkan pacaran sahabai kamu tahu sendiri aku sama David gimana sama yuk kan sensi banget harusnya kamu nggak usah nggak usah nawarin kita terus kamu kamu mau jemput kita di sini nggak usah sebaik deh kamu pasti mau bikin kita baik-bikin kita baik-baik kan enggak enggak aku nggak pengen ngapain aku baik-baik sama kamu aku juga nggak ada masalah sama kamu kamu aja yang merasa punya masalah terus sama aku iya punya masalah banget kalau kayak kayak gini kalian bakalan percaya nih ini supir aku udah tahu itu kita langsung ke tempat deo negasi nih ya udah kita ke mobil kita aja lihat nih mobil aku udah dateng lagi deh kamu orang kamu bakalan di aku juga kalian tanya sendiri aja sama tadi warna apapun mobilnya put alah udah kita danya aja sama orang yang punya mobil jangan-jangan salah mau mobil lagi nggak mungkin Sopir bisa berkeliaran pasti nggak patuh sama kamu sakitnya nih nggak tahu juga aku dateng ke sini tadi dia nggak bilang nah tukang kalau dia tuh orang kayak beneran dari pakaiannya bagus rap juga lama nunggunanya posannya ada posisi bensinnya gimana sih baru sadar Oh berarti kamu ngisi bensin pantesan aku aku nyariin ke sini kok kamu nggak ada gitu nah bukan ngering bos aku nih aku kerja sama bos lain berarti kamu yang ceritain bos kairanya ya ini udah sekarang siapa yang bohong di sini aku tahu kalian berdua sayang kamu nih kalau disitu nanti kamu ketularan kayak mereka nih yang kamu kenal aku berada fit berarti yang maksud buktri David David ini Iya ini teman aku mereka mereka teman aku yang kebetulan dia juga tetangga aku Oh David ini tetangga kamu katanya dia udah sukses nih sekarang yang beneran katanya punya mobil ya punya mobil punya rumah punya perusahaan motor aja nggak punya soalnya kayaknya kan dia sering kan orang-orang yang jadi sekarang orang-orangnya sepe sakit Astaga kalian itu nyiksa harus bulan Sekarang kamu bebas Win mau ngomong apa Win gimana kalau kita pergi aja Fitian loh kamu pergi ngapain kita udah ada urusan sekarang aku mau tanya nih sama kamu ya kamu jujur deh sama aku kamu ngomong sama temen-temen yang lain kan kalau misalkan aku yang suka sama kamu tapi kenyatanya kayaknya seperti apa aku pengen kamu jujurin kalau kamu enggak jujur aku bakalan tambah buat kamu malu siapa yang deketin aku atau kamu ya aku emang suka sama kamu dan ya udah terus ngapain kamu kok ngefit aku seolah-olah aku yang ngejar-ngejar kamu dan kamu buat-buat omongan sama mereka kamu ilfil sama aku karena aku ngejar-ngejar kamu padahal kamu ngejar-ngejar aku dan buat kamu fit kamu bilang kamu sekarang udah sukses tapi kenyataannya ya yang dibilang Sofyan kamu motor aja nggak punya dan kamu nyiksa orangtua kamu sampai orangtua kamu sakit hanya demi eh menuruti kemauan kamu ya maaf baik sebenarnya ada kata-kata yang kurang mau sukses bukan sukses kena kamu nggak usah melintir-melintir kata-kata Fit Hah ya bentar maksudnya nggak usah nge-ngesan nggak ada yang lucu ya aku malu sebenarnya baik Oh ada ya orang malu bilang malu kecuali orang manusia yang satu ini nih nih nggak punya malu banget ya aku mau bayaku Oh minta mau kamu juga aku janji nggak bakal ganggu hidup kamu lagi baik nggak perlu aku nggak butuh janji kamu pergi baik bentar dulu kamu enak aja mau pergi-pergi kamu dari tadi seolah-olah kamu tuh paling bener paling kaya dan kamu bilang aku sama Putri nggak cocok mohon maaf ya Fit Putri ini sekarang udah pacaran sama aku kamu jangan ganggu Putri lagi-lagi Oke dan kamu win kamu bisa lihat sendiri aku lebih cocok sama Putri daripada sama kamu jadi tolong kamu jangan mempengaruhi mempengaruhi Putri lagi ya bayaku minta maaf ya Put ini kadang bisa dateng ke acara reuni daripada aku permalukan kalian di tempat temen-temen yang lain satu tahun sekali Pak ya udah terserah kalian kalau misalkan kalian pengen aku permalukan kalian dateng aja ya enggak apa-apa jangan gitulah baik kita melakukan kita nyesel kok dan kita nggak bakalan ngelakuin hal yang konyol lagi minyak ini bukan konyol si Fit dari pas kita ketemu tadi kenapa harus meninggi gitu ya karena kita memang bener-bener nggak punya apa-apa buat disombongan ku jadi ya aku salah aku minta maaf sama kalian berdua tapi izin kita masih datang ke acara reuni karena terserah kalian cuman ya kita lihat aja nanti semoga aja aku enggak berubah pikiran berarti enggak bukan aku yang ada non-reuni tapi ada koordinatornya cuman biaya untuk masalah tempat ya aku emang yang biaya semuanya terus kalian bilang aku mau numpang makan makan gratis kalian yang mau makan makan gratis tuh kamu tuh punya mulut dijaga win ya ya udah jangan cuman ya ya aja dari tadi aja kita ada masalah gitulah baik itu kalau bilang ada masalah iya put ya aku nggak ada nggak ada rasa deh lagi sama kamu kan kita bekerja jangan lupa baik ya kamu yang sama aku minta maaf baik-baik udah dong baik kita sama saja bisa jadi temen baik aku nggak mau temen semakan yang berdua aku udah nggak mau kenal semakan yang berdua ya cukup sekarang ya aku ngomong sama kalian ini terakhir aku ngomong sama kamu ini anggap aja kita nggak pernah kenal dan ini terakhir aku ngomong semakan yang berdua yaudah ayo mending kita ke acara ini aja deh kita ngurusin mereka baik kita kan mau nebeng ya kan put 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 jangan gitu dong put 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 ya udah malu dia ya kita nggak tahu kalau yang punya mobil dan bacanya put put itu bayu bayu udah kita sekarang kita jangan jadi orang kayak gini lagi David malunya bukan main nih tuh bunuh bunuhnya bener ya udah yang penting kita udah mendebatkan pelajaran hari ini kalau masalah kita mau kerewaning gaknya terserah kamu kalau aku ngkir waduh aku jadi pengen migrasi nih